Allah tahu perasaan kita, kegagalan demi kegagalan bukan untuk mematahkan harapan kita, karena sebenarnya kegagalan adalah anugerah. Hanya kita saja yang terlalu menghakiminya, sampai kita merasa bahwa kata gagal tak layak ada di dalam kampus kehidupan dunia. Padahal sempurna itu memang ditakdirkan bukan untuk kita miliki, yang ada hanyalah manusia-manusia merasa sempurna. Seperti Fir'aun yang merasa bahwa ia adalah yang terkuat, tanpa kelemahan, tanpa kecacatan, karena setiap keinginannya selalu terpenuhi. Memiliki banyak pasukan, berhasil membangun kerajaan yang begitu megah, tanpa sadar itu membuatnya begitu angkuh, sampai mengaku sebagai Tuhan. Dan itu adalah kesalahan, yang membuat Fir'aun ditegelamkan. Bukankah ternyata memiliki segalanya, semua keinginan terpenuhi juga bisa menjadi bencana? Maka, jangan berburuk sangka terhadap takdir Allah pada ujian yang Allah berikan, sebab di balik setiap ujian, tersilipan hikmah-hikmah besar. Bila kita belum mampu memahami hikmah tersebut, itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Tidak perlu terlalu cepat berkomentar, ketika Allah menetapkan satu takdir yang kita-kita senang. Bukankah diri untuk selalu bersabar di ruang kumpul kehidupan ini. Segala sesuatu harus berhadap tetapannya. Bila hari ini kita sedang berpeluk dengan kesedihan, maka bahagia hanya soal waktu. Apabila nikmat melalaikan kita, dan ujian tak mampu mendekatkan kita pada Allah, maka lewat mana lagi kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan cinta Allah. Allah tahu perasaan kita, Allah tahu kesedihan dalam yang kita rasakan. Dan Allah mahat tahu, apa obat terbaik dari semua ini. Lalu, pada siapa lagi kita mau meletakkan kepercayaan kita, bila bukan pada Allah. Adakah yang lebih mencari kita daripada Allah? Adakah yang lebih mengerti kita daripada Allah? Adakah lebih berdis? Takdir adalah, takdir Allah itu selalu yang terbaik. Bila terasa belum baik, berarti takdirnya belum selesai. Sabar Sabar kuatkan kesabaran.